Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menkopol Hukam Mahfud MD menegaskan selain mengusut kasus penodaan agama, Panji Gumilang dan Al Zaitun juga akan diusut dengan dugaan kasus pencucian uang. Saat ini PPATK telah memblokir 145 rekening dari 256 rekening yang dimiliki oleh Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al Zaitun. Namun Mahfud MD mengatakan pengusutan akan bertindak secara hati-hati. Mungkin juga, ini yang kami sampaikan ke Polri, pencucian uang, dugaan pencucian uang. Karena kekayaan yayasan Al Zaitun itu, kan seperti kita katakan, kita memblokir 145 rekening dari 256 rekening pribadi ditambah sisanya sampai 367, itu kira-kira 60-an gitu, kira 70 rekening lain yang terkait dengan itu. Ada yayasan, yayasannya sendiri banyak gitu. Nah itu diperiksa demi ketertiban. Kemudian, itu semua proses, perlu proses karena ini menyangkut hukum, kita tidak boleh buru-buru. Yang penting sudah ada SPDP dan sudah menyebut, SPDP itu sudah menyebut nama inisial, itu saya kira sudah jelas masyarakat ini orangnya. Bahwa kapan nanti tindakan hukum yang lebih konkret, misalnya pemanggilan, penahanan, pengajuan, dan sebagainya. Itu memang harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati. Ibarat mengabsen perkembangan kasus Panji Gumilang, Menkopol Hukam Mahfud MD kembali melontarkan kejutan tadi. Mahfud MD menegaskan, selain mengusut kasus penodahan agamanya, Panji Gumilang dan Al Zaitun juga akan diusut dengan dugaan kasus pencucian uang. Saat ini pemirsa PPATK sudah dikita sampaikan tadi Alfa telah memblokir 145 rekening dari 256 rekening yang dimiliki oleh Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al Zaitun. Sementara Panji Gumilang sempat meradang lantaran PPATK memblokir rekening miliknya. Lantas mengapa kasus ini masih saja mengambang? Untuk pembahasannya telah bergabung bersama kami, ada mantan kepala PPATK Pak Yunus Husein dan juga ada staf ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto. Selamat petang Bapak-Bapak semua. Pertama saya ingin ke Pak Yunus Husein terlebih dahulu, ini kan rekeningnya jumlahnya banyak banget, angkanya juga banyak banget. Yang bersangkutan mengatakan saya tidak korupsi dan tidak ada sesuatu pun yang dilanggar di sana. Tapi ada dugaan pencucian uang dengan adanya 145 rekening yang sudah diblokir. Tapi yang juga menjadi pertanyaan kita nih Pak Yunus, sisanya sekitar ada seratusan rekening lagi ini tidak diblokir dan masih bisa melakukan transaksi. Ada yang janggal tidak di sana Pak Yunus? Baik, terima kasih. Jadi PPATK sedang menalami menganalisis rekening-rekening dari Zaitun ini. Memang sebagian sudah dianalisis, ada yang diberikan ke penegak hukum ya. Nah yang dipakai itu adalah Undang-Undang 8-2010 mengenai pencegahan, pemberantasan, tindak pidana, pencucian uang. Bukan Undang-Undang Steroris Penancing ya. Dari tahun 2016 ya. Di situ ada pasal 44, ayat 1 huruf I, dan pasal 65. Di situ istilahnya penundaan sementara ya. Penghentian sementara. Penghentian sementara transaksi dari asabah dengan alasan digitaui itu penumpulan hasil tindak pidana, dicurigai hasil tindak pidana. Jadi namanya bukan pemelokiran. Belum sampai upaya paksa ke sana, belum sampai ke penyidikan ya. Masih penghentian sementara transaksi-transaksi dari nasabah ya. Pemberantasan 84, ayat 1 huruf I, dan pasal 65. Nah kemudian ini dicoba dilakukan analisis oleh PPATK, kalau ada indikasi uang yang direkening itu berhasil dari tindak pidana, diserahkan kepada penyidik ya. Jadi hasil analisis PPATK itu diberikan kepada penyidik, kalau ada dugaan kuat itu merupakan hasil dari tindak pidana. Lalu dari mana sumber dananya? Ya itu senang diteliti, bisa saja misalnya dari santri-santri, bisa juga dari tunatur, bisa juga dari sumber-sumber yang lain. Nah yang namanya cuci uang, harus ada hasil kejahatan dulu yang disembunyikan, disamarkan asal-usulnya, sehingga seolah-olah berhasil dari sumber yang sah. Itu namanya cuci uang. Harta kelayan yang berhasil dari tindak pidana, disembunyikan, disamarkan asal-usulnya, sehingga seolah-olah berhasil dari sumber yang sah. Lalu dari kejahatan apa? Kalau lihat kasus yang sedang bergulir di Polri, dia kasus penistana agama. Penistana agama ini tidak ada cuci uangnya, kalau menurut saya langsungnya tidak ada hasil cuci uang. Tapi kemungkinan ada misalnya, ada aset-aset yayasan azza itu, misalnya tanah yang dikelola oleh yang bersengkutan atau keluarganya atau pribadi-pribadinya. Itu harusnya aset yayasan. Tidak boleh dipegang, diatasnamakan pada pribadi. Ini melanggar undang-undang yayasan. Kalau itu dipakai atas nama pribadi, dikembangkan, apalagi nanti dialihkan, itu bisa masuk ke dalam penggelapan aset yayasan yang sudah tentu bertenang dengan undang-undang yayasan yang ada konsekuensi hidaranya. Itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Kita tidak tahu ada aset yang lain atau tidak, selain tanah, rumah, ataupun aset-aset yayasan lainnya yang diatasnamakan pribadi, mungkin yang bersengkutan, atau keluarganya. Tapi yang nama yayasan itu kan badan hukum. Asetnya terpisah dari pengurusnya, dari pengawasnya, dari peminanya, dari karyawan-karyawan yang ada di situ. Jadi kemungkinan ada cuci wangnya, ada peluang di sana. Kemungkinannya ya, karena aset yayasan dipakai untuk atas nama pribadi, keluarganya, atau katakanlah teman-temannya seperti itu. Kalau lebih dari sana, peluang juga cuci wangnya bukan dari penisahan agama, tapi mungkin ada pidana yang melanggar-menang yayasan, kalau kemungkinan itu ada pengelapannya di situ uang yayasan oleh para dugaan oleh keluarga, ataupun ya, orang-orang dekatnya lah gitu. Oke, itu analisa dari Pak Yususen. Tapi begitu, mengenai kemungkinan sih, Saya ingin juga mendengar analisa dari Pak Aryantosu tadi mengenai dugaan pencucian uang yang kemudian sudah disinggung oleh Pak Mahfud MD. Apakah kemudian juga ada ada kemungkinan, adakah kemungkinan pencucian uangnya dilakukan di luar dari Al-Zaitun, lalu kemudian apa, pidana-pidana awalnya dilakukan di luar Al-Zaitun, lalu kemudian dicuci uang di pondok pesantan ini. Sehingga kemudian itu yang kemudian menjerat Pak Jigumila. Pak Aryantos. Iya. Kalau menurut saya ya, kalau seandainya ketidakan pencucian uang itu akan disasarkan kepada Pak Jigumila ini, itu ya mesti dimulai dari pada kecurigaan ya. kecurigaan bahwa dia itu sudah mengolah uang-uang hasil dari tindak pidana. Yang saya baca dari sini yang tindak pidanaan dia adalah dulu misalkan ketika dia mengumpulkan FAI, kemudian dia nyuruh anggota Pak Santri itu nyetorkan dana 300 juta dan sebagainya akhirnya tidak jelas dikembalikan. Sehingga seperti kemarin keperangan daripada Pak Santri yang dulu pernah sana kemudian keluar itu kan dia sudah bayang 300 juta tapi kemudian dan dibukikan. Saya kemarin juga tidak mendengar suka dari seseorang ya penyedia itu sudah bisa-bisa ya berpakti kepada Zaidun itu untuk menyeporkan uang sampai 300 juta juga. Nah itu ternyata dia merasa sedukikan tapi tidak bisa apa-apa. sekarang caranya saya pakai logika ya dia bilang kenapa triliun itu itu bisa ditanyakan nanti dapet mulainya uang itu dari warisannya atau dari mana pasti uang banyak itu kan bisa di-trace itu lah daripada PPJPK itu nanti yang akan mentolifikasi karena ini uang itu kemana dari mana hanya dari mana jadi disini seperti tadi Pak Yunus sampai PPJPK itu hanya menganalisis menganalisis perhitungan yang dicurigai hasilnya kemudian diserahkan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan yaitu untuk melakukan tindakan nah disini sekarang butuh kerasa antara polisi dengan PPJPK misalkan ya polisi sekarang bisa mengambil keterangan daripada saksi yang dulu pernah diperes atau ditiku oleh Pak Pandiku Milang itu kemudian dari atas itulah maka kemudian namanya siapa itu kemudian bisa disampaikan kepada PPJPK kira-kira informasinya seperti ini sehingga PPJPK hanya mengenai ruang itu tetapi polisi juga memberi input apa-apa yang perlu di dalam untuk bisa mendapat identik ya itu nanti bisa diangkat di dalam panggilan di perisdanganan perisdanganan nanti karena kalau cuman informasi-informasi tanpa bukti otentik rekod daripada prasaksi kemudian berita-prasaksi yang diperiksa kemudian printout daripada rekening dan sebagainya itu akan sulit untuk meyakinkan haken bahwa itu terjadi tindakan pencucian uang kira-kira gitu dan ini ya sekarang kita belum tahu ini apakah polisi sekarang itu sudah masuk ke dalam ranah panit untuk TPPU-nya karena kalau penyelidikan TPPU itu harus ada alam penyelidikan dulu karena surat perintah dimulai dia melakukan penyelidikan tetapi sebelum itu polisi bisa melakukan penyelidikan artinya begitu dia benar menengar informasi dari orang-orang dan mendengar dari IPATK bahwa ini ada apa-apa yang mencurigakan maka polisi melakukan penyelidikan itu kemudian mengumpulkan barang alasan seandainya nanti melakukan penyelidikan maka dia langsung pada awalnya ini memang kasus ini tapi kalau untuk TPPU penyelidikan sangat mudah membuktikan yang kesitu cuma yang sulit adalah melengkapi bukti untuk meyakinkan hati menanti di pengantinan itu yang mudah sekali soal itu pasti sudah ada Pak Rianto mohon izin suaranya agak terputus-putus saya ingin ke Pak Yunus nanti ya setelah jeda nanti kita akan bahas lagi soal masih ada sejumlah rekening yang tidak dihentikan sementara transaksinya kita akan bahas soal itu nanti usah jeda tetap bersama kami di Kepar Petang selamat menikmati